datang di press conference post-match antara SMJ dan Adiopse FC di hari ini 15 September 2024 telah hadir bersama kita saat ini pelatih kepala Coach Setonor Diantoro dan pemain Mohd Farius Coach, hari ini sesuai dengan harapan bisa tiba poin penuh di laga berdanah kira-kira bagaimana pendapatnya Coach? Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore, salam sejahtera salam sejahtera buat kita semuanya yang pertama, kami syukuri ini sesuatu yang awal positif buat kami dengan memenangkan pertandingan sore ini jadi harapan saya kemenangan ini dibawah ke pertandingan-pertandingan selanjutnya dan dalam pertandingan sore ini juga pemain cukup baik cukup apa namanya apa jenengi lupa gregetnya luar biasa getiknya ada tapi harapannya bukan disini nanti ke depannya masih ada dan dalam pertandingan ini juga masih ada beberapa pekurangan tapi yang paling penting adalah menangkan pertandingan mudah-mudahan dengan menangkan pertandingan ini mental, fisikis, pemain semakin asik semakin enjoy ke depannya dengan cara bermain yang mungkin lebih enak lagi seperti itu dan kemenangan ini tentunya bukan karena saya juga bukan karena kami punya staff-staff latih yang mumpuni jadi luar biasa buat mereka saya ucapkan untuk teman-teman staff juga dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kami di awal ini bisa kami akhiri dengan baik sesuai dengan target dan saya pikir farmer juga hampir cukup luar biasa dan ini pembelajaran buat kami untuk evaluasi-evaluasi kami di pertandingan-pertandingan selanjutnya mungkin itu aja dulu dari saya kalau nanti saya banyak ngomong tidak ada pertanyaan terima kasih di babak yang kedua bagaimana pendapatannya? Alhamdulillah pertandingan pertama hasil yang baik semoga konsisten sampai akhir musim bisa naik ke liga satu pertanyaan tadi untuk keluarga dan semua masyarakat juga terima kasih dibalik kata Angel tadi penulis dan red adalah penampilan dari Rafael kemudian juga tadi di perhalan bagaimana aku cerita menanggapi permainan mereka saya melihat keseluruhan ya tapi memang ada sisi positifnya harlan sampai cukup bagus bisa mengamankan di hidup artinya bisa membangun kepercayaan pemain-pemain di depannya yang kedua tentang Rafa artinya di pertandingan sore ini mencetak 2 gol ya benar ya? 2 gol ya? 2 gol 2 gol dan ini menjadi pair juga dengan catatan tahun kemarin Rafa kalau Uwe tidak pernah cetak gol harapannya tahun ini bisa seperti itu tapi justru saya melihat Faris sampai cukup luar biasa jangan lupa ramadak menikah ya guyon kalau ini guyon jangan dimasukin jadi seperti itu saya melihatnya bukan 1-2 pemain tapi itu ya menjadikan sesuatu yang positif buat saya dengan bergantian apa dengan beberapa bergantian dan tidak menurunkan tempo tapi cara bermainnya tetap sama ini menjadi modal penting karena waktu jadwalnya sangat mepet hanya jarak 4 hari tidak sampai seminggu ini tentunya butuh butuh rotasi tentunya ini hal yang positif buat BSM mudah-mudahan apa yang kami bangun bertahap saling memperbaiki saling mengevaluasi jadi harapannya apa yang menjadi keinginan masyarakat pecinta BSM yang bisa terwujud seperti itu saja kunci kemenangan harinya apa sebenarnya kuncinya ada di sana sebenarnya di pintu sebenarnya kebersamaan kekumpakan tim itu yang kami tampilkan saya tidak mau ada di tim menjadi salah satu merasa bintang artinya apa yang saya tanamkan untuk pemain semuanya sama merata jadi satu itu karena kerja tim bukan kerja individu walaupun ada satu dua yang menonjol tapi karena kami bermain bersama-sama saat defense harus bersama-sama saat attack harus bersama-sama kalau dari strategi kau harus mengingat ini kan juga perdana tahu juga gimana saya bilang tadi masih ada evaluasi masih ada kekurangan ini belum ya yang saya syukuri kemenangan tapi dari cara bermain harus kita ada yang harus kita perbaiki tapi secara keseluruhan secara umum yang paling penting pemain punya grebet tadi mungkin cukup kalau kita akhiri post-maid stress kemenangan sekarang ini kalau nggak saya yang bertanya tentang boleh saya yang bertanya dia janganlah selamat sore terima kasih oke siap-siap semua semuanya oke terima kasih